Selamat menikmati. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian yang berkatakan berkat kemurahannya. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahanmu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahanmu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika di malam hari ini kita dapat bersama-sama masuk di dalam ibadah tengah minggu. Itu adalah bukan karena kebisaan kita, bukan karena kekuatan kita. Tapi semua adalah karena kemurahan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Satu minggu lamanya kita boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur, patutlah kita berbangga memiliki Bapak yang sangat baik. Yang selalu menopang kepada kita. Yang selalu menolong di dalam segenap kehidupan kita semua. Kita akan berjalan sekali lagi berkat kemurahanmu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rencangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahanmu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik. Terambah baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahanmu. Semua berkat kemurahanmu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Angka sangat baik. Teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Tuhan. Terima kasih, Yesus. 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 Kau sungguh baik. Yesus. Terima kasih, Yesus. Yesus. Namamu indah. Yesus. ku cintakah. Ku cintakah selawamu. Ku tinggikah. Ku agungkah selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cintakah selawamu. Ku tinggikah. Ku tinggikah. Ku agungkah selamanya. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Ku layang-layang. Ku terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cintakah selawamu. Ku tinggikah. Ku agungkah selamanya. Ku mau memujimu Tuhan. Ku selalu pujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. aku selamanya. Ku selalu pujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembangmu Kau yang layak terima semua pujian Kemuliaan hanya baik Hanya kau yang layak kami sembang Kau yang layak terima semua pujian Kemuliaan hanya bagi Tuhan Kemuliaan hanya bagi Tuhan Haleluya Hanya Tuhan yang layak kita agungkan Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan Karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan Dalam segenap kehidupan kita Rahmatnya selalu baru Tuhan nyatakan atas segenap kehidupan kita semua Kita mau puji Tuhan Kita mau menyembah Tuhan Dengan puji langsakan Tuhan Yesus baik Jangan berkesudahan Jangan berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Lalu baru rahmatmu bagiku Hari berkesudahan Hari berkesudahan Tak pernah berakhir di hidupmu Tuhan Yesus baik, suhu amat baik Kutus selama-lamanya Tuhan Yesus baik, jadah berkesudahan Jadah berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Hari berganti hari Tetap mulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupmu Katakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik, suhu amat baik Kutus selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik, suhu amat baik Kutus selama-lamanya Tuhan Yesus baik, suhu amat baik Kutus selama-lamanya Tuhan Yesus baik, suhu amat baik Tentu selama-lamanya Tuhan Yesus baik, suhu amat baik Tuhan Yesus baik, suhu amat baik Firman yang membuat kita Menjadi kenyang Akan setiap perkataan Tuhan Yesus Kristus Kita siapkan hati kita Kita mengatakan pujian yang mengatakan Yesus kau kebenaran Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkan ku Yang menyelamatkan ku Kau memberikanku hidup dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Pala ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyambamu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari kasihmu Dari kasihmu Oh Selama ku hidup Ku hidup bagimu Maka ku tetap Tetap menandangmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Kalau ku hidup Kalau ku hidup Kami hidup bagimu Tuhan Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hati ku tetap Tetap Menyambamu Dunia tak bisa Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Dunia tak bisa Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Inilah yang menjadi pengakuan kami Kepadamu ya Tuhan Dunia tidak akan bisa Menjauhkan kami Dari kasih setia Yang engkau berikan kepada kami Di pertengahan ibadah kami ini Bapak Kami merasakan Roh kudusmu membela Memimpin dan menolong Sehingga kami merasakan Sukacita Bela ya Tuhan Setiap pujian kami Penyembahan kami Menyenangkan hatimu saja Iba saatnya ya Tuhan Yesus Kristus Kami akan duduk diam Mendengarkan sabdamu Mendengarkan firmanmu Firman yang penuh dengan kuasa Firman yang mampu Menghidupkan kami Firman yang mampu Menyegarkan jiwa kami Biarlah ya Tuhan Di saat kami mendengarkan firmanmu Kami rindukan firman itu bertumbuh Kami rindukan firman itu berbuah Di dalam segenap kehidupan kami Agar kami semua ya Tuhan Dapat bertumbuh Dan berbuah-buah Sehingga kami semua Dapat menjadi saksi Menjadi terang Dimanapun kami berada Ambamu yang kepaka Di dalam pemberitaan firman Sucikan dan kudus Kalian ya Tuhan Agar setiap firman Yang dikatakan Itu berasal daripada Engkau saja Kami siap untuk Menyegarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Shalom sodara yang dikasihi Tuhan Mari kita membuka firman Tuhan Yang terambil dari Daniel 3 Ayat 14 sampai 30 Demikianlah firman Tuhan Berkatalah Nebukadnesar kepada mereka Apakah benar Hai Sadrah, Mesa dan Abednego Bahwa kamu tidak memuja dewaku Dan tidak menyembah patung emas Yang kudirikan itu Sekarang jika kamu bersedia Demi kamu mendengar bunyi sangka kala Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam Dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu Tetapi jika kamu tidak menyembah Kamu akan dicampakkan seketika itu juga Kedalam perapian yang menyala-nyala Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu Dari dalam tanganku Lalu Sadrah, Mesa dan Abednego Menjawab Raja Nebukadnesar Tidak ada gunanya kami memberi jawab Kepada Tuhanku dalam hal ini Jika Allah kami yang kami puja Sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami Dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari dalam tanganmu ya Raja Tetapi seandainya tidak Hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku Dan tidak akan menyembah patung emas Yang Tuhanku dirikan itu Maka melupaplah kegeraman Nebukadnesar Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesa dan Abednego Lalu diperintahkannya supaya perapian itu Dibuat Tujuh kali lebih panas dari yang biasa Pada beberapa orang yang sangat kuat Dari tentaranya Dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesa dan Abednego Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian Yang menyala-nyala Lalu diikatlah ketiga orang itu Dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Karena titah Raja itu keras Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang Yang mengangkat Sadrah, Mesa dan Abednego itu ke atas Tetapi ketiga orang itu Danis Sadrah, Mesa dan Abednego Jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala Itu dengan terikat Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnesar Lalu bangun dengan segera Berkatalah ia kepada para menterinya Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan Dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja Benar ya Raja Katanya Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan Dengan bebas di tengah-tengah api itu Mereka tidak terluka Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa Lalu Nebukadnesar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu Berkatalah ia Sadrah, Mesa, Abednego Hamba-hamba Allah yang maha tinggi Keluarlah dan datanglah kemari Lalu keluarlah Sadrah, Mesa dan Abednego dari api itu Dan para wakil Raja Para penguasa Para bupati dan para menteri Raja datang berkumpul Mereka melihat Bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus Jubah mereka tidak berubah apa-apa Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka Berkatalah Nebukadnesar Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesa dan Abednego Dia telah mengutus malekatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya Dan melanggar tinta Raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka Sebab itu aku mengeluarkan perintah Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun Ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesa dan Abednego Akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesa dan Abednego di wilayah Babel Amen Sedara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kisah ini adalah kisah yang sangat kita sukai Sekolah Minggu, anak-anak sekolah Minggu senang sekali mendengar cerita tentang kekuatan dan keteguhan iman dari Sadrah, Mesa dan Abednego Tapi saudara kita mau belajar lebih dalam lagi dari kisah yang benar-benar nyata ini Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nebuchadnezzar adalah lambang dari antikristus yang akan datang Saudara akan datang antikristus Yaitu yang seperti tertulis di dalam 2 Thessalonica 2 ayat 3-4 Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah Bahkan ia duduk di baik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah Jadi makhluk atau manusia durhaka itu adalah antikristus Dia akan berusaha menjadi orang yang disembah Menganggap dirinya, menyatakan dirinya lebih hebat dari Allah Siapa? Dan antikristus itu sesungguhnya adalah orang yang dipilih iblis Orang yang dikuasai oleh iblis untuk menyelewengkan manusia agar tidak tunduk Dan menyembah kepada Allah yang maha kuasa Allah semesta alam Allah pencipta alam semesta, langit, bumi dan segala isinya Allah yang disembah oleh sadrah, mesah dan abet nego Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Itulah antikrist Dia berusaha menyelewengkan iman anak-anak Tuhan Dia berusaha menyesatkan manusia Untuk tidak tunduk kepada Allah Tetapi tunduk kepada kuasa iblis Sedara yang dikasih oleh Tuhan Yesus 1 Yohanes 2 ayat 18-19 mengatakan Anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir Dan seperti yang telah kamu dengar Seorang antikristus akan datang Sekarang telah bangkit banyak antikristus Itulah tandanya bahwa Waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir Memang mereka berasal dari antara kita Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita Amin Alkitab menegaskan, mengingatkan Muncul banyak antikristus Siapa itu? Yaitu orang-orang yang dikuasai oleh roh antikristus Orang-orang yang menolak Menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja Orang-orang yang tidak percaya kepada Bapak dan Tuhan Yesus Kristus Mereka adalah orang-orang yang tadinya ada di dalam kelompok anak-anak Tuhan Namun karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya Bahkan tidak percaya Mereka menjadi orang-orang yang dikuasai oleh roh antikristus Dan kalau roh antikristus menguasai mereka Apa yang mereka lakukan? Mereka akan berusaha menarik saudara-saudaranya Mereka akan berusaha menarik orang-orang di dalam jemaah Tuhan Untuk berbelok dari jalan Allah menuju kepada jalan kebinasaan Dan Hebu Kadnesar saudara yang dikasih oleh Tuhan Adalah gambaran dari antikristus itu sendiri Coba kita perhatikan Ketika ia mengalahkan kota Yerusalem Di dalam Daniel 1 ayat 1 dan 2 Disitu dikatakan Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda Datanglah Nebu Kadnesar Raja Baber ke Yerusalem Lalu mengepung kota itu Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda Dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah Kedalam tangannya Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear Kedalam rumah dewanya Perkakas-perkakas itu dibawanya Kedalam perbendaharaan dewanya Saudara Nebu Kadnesar mengalahkan kota Yerusalem Dan mengalahkan dan menguasai baik suci Dan dia mengambil perkakas-perkakas baik suci Untuk dibawanya ke tanah Sinear Dimana disana ada rumah bagi dewanya Sinear adalah tanah dimana menara Babel itu didirikan Sekarang yang dikasih oleh Tuhan Nebu Kadnesar membawa perkakas-perkakas itu Masuk ke dalam rumah dewanya Dan dia menganggap Seolah-olah dia menyatakan Bahwa dia sudah mengalahkan rumah Allah Dia mengatakan bahwa dewanya lebih berkuasa Dewa yang ia sembah lebih berkuasa Daripada Allah yang disembah oleh orang Yehuda Dibait sucinya di Yerusalem Saudara Alkitab berkata begini Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21 Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat Perabot dari emas dan perak Melainkan juga dari kayu dan tanah Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuanya Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia Alkitab berkata bahwa kita anak-anak Tuhan Di dalam gereja Tuhan adalah perkakas, perabot Yang Tuhan sukai Dan jika kita menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Kita akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Saudara yang dikasih oleh Tuhan saya yakin Nebuchadnezzar tidak membawa perabotan-perabotan Yang dari kayu Yang tidak ada harganya Dia akan mengambil, membawa perabotan yang terbuat dari emas dan perak Itulah orang-orang yang mau menyucikan diri Nebuchadnezzar adalah gambaran antikris yang sangat-sangat ingin menundukkan Orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang yang mencintai firman Tuhan Itu dia dibawa, dia bawa itu saudara peralatan itu ditaruh di rumah dewanya Saudara jika kita tidak waspada dengan berbagai kesesatan yang diajarkan dunia Maka saudara kita akan tunduk Tidak lagi menjadi perabotan di rumah Allah Tetapi di rumah Iblis Mungkin kita masih ada di dalam rumah Tuhan Di dalam gereja Tuhan, gereja kita Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita Menyucikan diri dari hal-hal yang jahat Tanpa kita sadari kita telah dibawa Bukan lagi kita menyembah Allah Tetapi menyembah Iblis Hal yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan Mengapa Nebuchadnezzar dan Babel ini merupakan gambaran tentang antikris Karena saudara pekerjaan antikris adalah mengubah jati diri kita sebagai anak Allah Kita adalah anak-anak Allah Amen saudara Tetapi seperti yang dilakukan Aspenas Siapakah Aspenas? Kepala istana Raja Nebuchadnezzar Dia melihat kepada Daniel Dia melihat kepada Hanaya Dia melihat kepada Misael dan Asarya Dan masing-masing anak-anak Tuhan itu dia ubah namanya Daniel dia sebut sebagai Belsazar Hanaya menjadi Sadrah Misael menjadi Mesah Azaria menjadi Abednego Nama-nama mereka yaitu Daniel, Hanaya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Misael dan Azaria Adalah memiliki arti Bahwa mereka adalah anak-anak yang memuja kepada Tuhan Allah Israel Mereka tunduk kepada Tuhan Allah Israel Mereka percaya hanya kepada Tuhan Allah Israel Tetapi Aspenas mengubah nama mereka menjadi Belsazar, menjadi Sadrah, Mesah dan Abednego yang artinya orang-orang yang tunduk dan taat kepada dewa-dewa di Baal Anak-anak Allah Anak-anak Allah saudara yang dikasih oleh Tuhan Iblis bekerja untuk mengubah jati diri kita Jika kita tidak sungguh-sungguh memelihara iman kita Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan Tuhan Iblis bisa mengubah jati diri kita Yang tadinya menjadi milik Allah Jadi milik puasa kegelapan Selain itu kita juga melihat usaha untuk menggantikan jati diri umat Tuhan menjadi orang-orang Babel Yaitu ketika mereka diharuskan untuk mengikuti pendidikan Babel Mereka harus bisa membaca tulis huruf-huruf Babylonia Mereka harus mengerti budaya Babel dan sebagainya Mereka harus belajar kembali Mereka yang tadinya belajar hanya kepada kitab suci Kini mereka wajib untuk mengikuti pelajaran Babel Supaya apa? Supaya ada perubahan dari karakter mereka Dan sebagai orang yang mengikuti pelajaran ini Kita melihat mereka diberi kenyamanan Kenyamanan seperti apa? Yaitu makanan yang serba mewah, serba enak saudara Banyak diantara orang-orang Yehuda itu yang bersuka cita Mengikuti pendidikan di Babel dan hidup senang dengan makanan yang serba mewah, serba enak Dari Raja Tapi tidak dengan Daniel dan ketiga kawannya Mereka menolak untuk makan makanan Raja Mereka tidak mau tinggal di dalam kenyamanan hidup Mereka mengikuti pelajaran dari pelajaran Babel Tapi itu tidak serta-merta mengubah jati diri mereka sebagai warga kerajaan surga Tidak serta-merta mengubah identitas mereka sebagai anak-anak Allah Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita melihat ketika mereka menolak untuk menikmati kenyamanan Menikmati rasa enak dari makanan mewah Raja Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita lihat Tuhan menyertai mereka Mereka lebih sehat 10 kali lipat Mereka lebih hebat Mereka lebih pintar Daripada semua orang-orang Yehuda Yang tinggal di dalam kenyamanan Sebagai orang Kristen jangan suka dengan keadaan nyaman saudara Saudara harus bangkit Saudara harus menolak segala kenyamanan itu Sehingga apa? Karena kenyamanan itu membuat saudara tidak bisa menjadi saksi Saudara akan kehilangan jati diri saudara sebagai anak-anak Allah Karena saudara menikmati apa yang disediakan oleh dunia ini Saudara menikmati segala yang dibuat sebagai kenikmatan dunia ini Tuhan katakan saudara yang dikasih oleh Tuhan Jangan kita hidup serupa dengan dunia Kita harus berani menolak Kita harus berani tetap tinggal di dalam apa yang Tuhan mau Walaupun itu berarti hidup kita tidak serba mewah Tidak membuat kita menjadi malas untuk menjadi saksi Tuhan Saudara di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 disana dikatakan Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasihi dunia maka kasihakan Bapak tidak ada di dalam orang itu Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya Makanan mewah yang enak serba enak dan nyaman Fasilitas pendidikan yang serba enak dan nyaman itu adalah gambaran dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup Itu tidak berasal dari Allah dan kita harus jauhi itu semua Sebab dunia akan segera lenyap dengan segala keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya Demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ananya, Azaria dan Misael hidup seperti yang Tuhan kehendaki Namun mereka mendapat tantangan besar saat Nebuchadnezzar mendirikan patung Dan menghendaki semua orang menyembah patung itu Saudara, Alkitab berkata dengan menyembah patung itu Mereka menyembah kepada Dewanya Nebuchadnezzar Mereka menyembah kepada Nebuchadnezzar Dibunyikannya bunyi-bunyian sebagai petanda Bahwa setiap orang yang mendengarnya harus menyembah kepada patung Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ketiga hamba Tuhan ini Meskipun nama mereka sekarang lebih dikenal sebagai Sadra, Misa dan Abednego Mereka tidak berubah jati dirinya Mereka tidak berubah identitas mereka sebagai anak-anak Allah Sebagai hamba-hamba Tuhan Mereka tahu resiko apa yang akan mereka dapat Jika menolak perintah Nebuchadnezzar Tetapi mereka tetap tidak bergeming Mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka Saudara yang dikasih oleh Tuhan Mungkin diantara orang-orang banyak yang bersujud menyembah kepada Tuhan Ada orang-orang Yehuda Mungkin dalam hatinya mereka berkata Engkau tahu Tuhan bahwa hatiku tidak mau menyembah patung itu Kiranya Tuhan kau memahami keadaanku ini Aku tidak ingin tapi aku dipaksa Mungkin ada juga yang berkata Tuhan kau juga menyuruh kami untuk hidup bijaksana Kami tidak mungkin membiarkan diri kami mati konyol Karena kami menolak menyembah Dan banyak lagi alasan Tetapi saudara bagi Sadra, Mesa dan Abed Nebuchadnezzar Perintah Babel itu adalah Raja Babel itu adalah perintah yang tidak boleh dituruti Saudara yang dikasih oleh Tuhan Demikian dengan anak-anak Tuhan sekarang Begitu banyak kompromi Begitu banyak jalan tengah Begitu banyak ya Tuhan Saudara alasan-alasan yang membenarkan perbuatan mereka yang menyimpang Dan mereka sadar atau tidak sadar Sudah menjadi seteru Allah Karena jika seorang mengasihi dunia dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh dunia Dia telah menjadi seteru Allah Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu konsekuensi yang mereka harus terima ketika menolak menyembah patung Raja Babel Dapur api yang menyala-nyala telah tersedia bagi mereka Bahkan bukan itu saja Nyala apinya dilipat gandakan tujuh kali lipat Sehingga orang-orang kuat yang menggendong mereka dan hendak melempar ke dalam dapur api itu Mati terbakar semuanya Tetapi Padrah, Meshah, Abednego Dan Naya, Mishael, dan Azaria Mereka hidup Di dalam dapur api yang menyala-nyala itu terlihat tokoh keempat Yang dapat disaksikan oleh Raja Babel Dan tokoh keempat itu tidak lain tidak bukan Adalah Tuhan yang senantiasa menyertai anak-anaknya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita melihat Tuhan menyertai ketiga hamba Tuhan Sehingga tidak ada satu pun yang bisa membakar Bukan saja tubuh mereka tapi pakaian mereka pun tidak tersentuh oleh api Karena itu saudara mereka keluar dan membuat kagum, membuat heran banyak orang yang melihatnya Saudara percayalah Meskipun kita tidak melihat Tuhan yang menyertai kita Tetapi jika kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan Setia memegang firman Tuhan Melakukannya Percaya dan tunduk kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Dengan tidak mengikuti arus dunia yang menyesatkan Percayalah Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita Dia akan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita Saudara Jika Tuhan hadir bersama-sama dengan kita Kita tahu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Tidak ada kuasa kegelapan Tidak bisa menyentuh kepada kita Saudara Kehadiran Tuhan dalam dapur api Disaksikan oleh begitu banyak orang Nebu Kadneser dan para pembesar-pembesar di sana Dan Nebu Kadneser tahu bahwa yang tokoh keempat itu tidak lain dan tidak bukan Adalah Tuhan yang malaikat Tuhan Atau Tuhan sendiri Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dan karena itu saudara Nebu Kadneser memutuskan Bahwa mulai dari saat ini barang siapa ada satu orang dari bahasa kaum dan Dan suku manapun yang menghina Allah yang disembah oleh Sadra, Mesa dan Abednego mereka akan dihukum mati rumahnya akan dirubuhkan Tidak boleh ada karena tidak ada Allah lain yang sanggup menyelamatkan seperti Allah menyelamatkan Sadra, Mesa dan Abednego Demikian saudara dengan keadaan kita di akhir zaman Iblis berusaha untuk membuat manusia menyembah dia dengan segala tipu muslihatna Namun tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis maka ia akan lari daripadamu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita harus senantiasa tunduk kepada Allah yang disembah oleh Sadra, Mesa dan Abednego Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saat ini banyak gereja dihalangi untuk dirikan Banyak rumah doa disuruh berhenti beribadah Bahkan orang tidak lagi menjadi sungkan masuk di saat anak-anak Tuhan sedang beribadah Dan berteriak-teriak mengusir orang-orang yang sedang beribadah Ini menjadi berita yang semakin kita dengar, sering kita dengar setiap hari Tetapi bagi kita orang percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan Ini adalah pertanda bahwa Iblis sedang ketakutan kepada kuasa Tuhan Yang hadir di setiap kali anak Tuhan berkumpul beribadah Firman Tuhan Yesus katakan jika ada dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama ku disitu aku ada Bayangkan saudara ketika tiap-tiap rumah tangga menderikan mesbah keluarga Ketika anak-anak Tuhan hadir dalam ibadah Dengan anak-anak Tuhan memohon kuasa roh kudus dicurahkan Ketika ada anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mendengar pengajaran firman Tuhan Maka sesungguhnya gerakan Allah yang sangat besar sedang terjadi Dan itu sedang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini Orang-orang yang menghalangi anak-anak Tuhan untuk beribadah Yang berperilaku kita rasakan tidak hadir Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengetahui bahwa saat ini Iblis sedang ketakutan Karena sedang kuasa Allah sedang terjadi di negeri kita Oleh sebab itu saudara saya mengingatkan kepada saudara sekalian Untuk tetap bertekun beribadah bersama di dalam kumpulan umat Tuhan Dirikanlah mesbah keluarga di rumahmu masing-masing Bawa keluargamu untuk berdoa setiap malam, setiap pagi Bawa anak-anakmu untuk datang di dalam doa fajar Saudara tekunlah berdoa, hadirlah di dalam pertemuan-pertemuan ibadah Baik itu untuk kaum remaja, kaum anak-anak, demikian kaum pria, kaum wanita Mari bertekun dan setialah juga ikuti dalam ibadah tengah minggu Karena saat kita berdoa bersama yakinlah, percayalah kuasa Tuhan sedang bekerja Dan dimana kuasa Tuhan bekerja, iblis menjadi ketakutan dan lari Percayalah akan hal ini Saatnya akan tiba, bangsa Indonesia akan mengenal siapa Tuhan Yesus Yang memiliki nama di atas segala nama Oleh sebab itu, mari kita belajar dari sadra, mesah dan ambed neku Apapun konsekuensi yang akan kita terima Mungkin orang anggap kita bodoh, mungkin orang anggap kita tidak bijaksana dan lain sebagainya Kita mau belajar dari mereka Dan kita mau tiru apa yang mereka miliki dan kerjakan Yaitu tetap percaya kepada Tuhan Yesus Sampai Tuhan Yesus datang Saya berharap kita semua menerima berkat dari firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Mari saudara kita masuk di dalam doa Namun sebelumnya mari kita angkat pujian Ku tetap cinta, ku tetap setia Ku tetap cinta, 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 ku tetap cinta Walau badai datang menerpa Ku tetap cinta Ku tetap sedia Ku tetap sedia Walau tafanda datang menerpa Ku tetap sedia Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri Takkah mungkin ku balas Dari apa yang kumiliki Ku bersembahkan Seluruh hidupku Dan ku tetap cinta Biar ku tetap sedia Untuk selama-lamanya Ku tetap cinta Ku tetap cinta Walau badai datang menerpa Ku tetap cinta Ku tetap sedia Ku tetap sedia Walau tafanda datang menerpa Ku tetap sedia Terlalu banyak Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri Aku tetap cinta Aku tetap cinta Tapi aku tetap cinta shrimpa Tuhan telah mendapatkan Jangan ternyata Terlalu banyak Hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang kumiliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia, untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia, untuk selama-lamanya. Inilah ya Tuhan kerinduan kami. Agar kami ya Tuhan, tunjukkan kasih dan setia kami selama-lamanya. Karena engkau yang terlebih dahulu memberikan kepada kami, kasih yang luar biasa besar, tak akan dapat mampu kami balas. Yaitu ketika engkau menyelamatkan kami dari dosa, dari maut. Dan engkau memerdekakan kami ya Tuhan, menjadi manusia yang sebenar-benarnya merdeka. Engkau yang senantiasa menyertai kami saat suka dan duka, bahkan di saat kami tidak bisa melihat akan kehadiranmu di dalam kehidupan kami. Engkau tetap menyertai kami, engkau tetap setia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami baru dengar hari ini. Dan biarlah itu tetap tinggal di dalam hati kami, mendorong kami untuk menjadi pelaku firman. Yaitu orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Kami berdoa kepadamu meletakkan seluruh kehidupan kami. Kami bermohon kepadamu Tuhan kiranya, engkau nyatakan setiap kehendakmu dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh kehendakmu, rencana dan rancanganmu dan keputusanmu terjadi dalam kehidupan kami. Seperti di dalam kerajaan surga. Berkatilah umatmu yang saat ini bersama kami beribadah di dalam ibadah tengah minggu online ini ya Tuhan. Ada di antara mereka yang kami ya Tuhan tahu bukan berasal dari cemangat kebisbala dewa. Tetapi kami satu di dalam engkau. Dan kami adalah saudara di dalam engkau dan sebab itu kami bawa mereka kepadamu Tuhan. Kiranya berkat, rahmat dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Tuhan berikan kepada mereka. Dan juga kepada seluruh cemangat yang hari ini ada bersama kami beribadah secara online di ibadah tengah minggu ini. Ya Tuhan berkatilah seluruh cemangat kebisbala dewa. Dari yang termuda sampai yang tertua. Berikan kepada kami ya Tuhan roh kudus yang membuat kami memahami firman Allah dan menjadi orang-orang yang setia untuk melakukannya. Biarlah ya Tuhan senantiasa engkau hadir dalam kehidupan umatmu di dalam rumah tangga-rumah tangga. Baik rumah tangga yang sudah lama berdiri ataupun rumah tangga-rumah tangga baru. Jadikan tiap rumah tangga menjadi gereja Tuhan di tengah-tengah masyarakat terlebih bagi mereka di tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memelihara kehidupan anak-anakmu. Karena kami tahu ya Tuhan bekan dengan segala usaha dan kerja keras kami maka segala apa yang kami perlu akan kami dekatkan. Semua datang dari pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan biarlah hati kami tidak menjadi khawatir tentang apa yang kami makan, minum dan pakai. Karena semua itu Tuhan sudah pasti engkau sediakan bagi seluruh umatmu. Kami mohon Tuhan agar engkau melimpahkan damai sejahteramu senantiasa di dalam tiap-tiap hati anak-anakmu. Dan kiranya engkau memakai mereka menjadi saksi dimanapun dan kemanapun mereka ada dan pergi. Tuhan memberkati para manulah kami dan Tuhan juga memberkati wanita dan pria dan juga kaum muda serta anak-anak. Bayi-bayi yang ada di rumah ibadah kami, baik yang baru lahir ataupun yang sudah beberapa bulan lahir. Semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak jika ada di antara umatmu yang saat ini mengalami sakit secara jasmani. Kami berdoa Tuhan memohon agar kiranya kuasa kesembuhan hadir bagi mereka. Dan oleh bilur darah Tuhan Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Demikian dengan saudara-saudara kami yang tawar hati. Yang mengalami pergumulan, yang menjadi kecewa. Mohon Tuhan terangmu hadir di dalam hati mereka. Agar mereka boleh mendengar suaramu yang penuh kasih. Dan boleh datang di kakimu meletakkan seluruh persoalan dan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memberikan kehidupan dan kelegaan. Kami berdoa bermohon kiranya engkau urapi setiap hamba-hambamu. Mulai dari ibu gembala kami, para pendeta, para pendeta muda, guru-guru sekolah minggu. Demikian juga para pengajar, seluruh pembela sidang, kiranya Tuhan pakai. Jadi perabotan yang indah di dalam rumah Tuhan. Jadikan kami menjadi umat, jemaat yang selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dan memperhatikan kehidupan kami untuk tetap ada di dalam kebenaranmu. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan untuk wilayah di mana rumah ibadah kami ada. Dan juga wilayah di mana anak-anakmu ada. Kiranya Tuhan berkenan senantiasa hadir dan menerangi daerah itu. Sehingga segala kegelapan yang diperbuat iblis di daerah itu oleh terangmu yang ajaib menjadi lemah, menjadi kalah. Dan banyak orang ya Tuhan yang mendengar panggilanmu, perbuatan besar Allah yaitu memanggil setiap orang keluar dari kegelapan menuju kepada terangmu yang ajaib. Selamatkanlah bangsa Indonesia ya Tuhan dan lawatlah dengan kuasa Injilmu. Kiranya Tuhan hadir di tempat di mana anak-anakmu mengalami hambatan untuk beribadah. Kami tahu sekarang ya Tuhan hambatan-hambatan bagi anak-anakmu beribadah itu merupakan tanda bahwa iblis sedang gemetar akan kuasa Allah yang bekerja di tanah air kami. Gerakan Allah yang terjadi di seluruh bumi sedang terjadi juga di negeri kami di Indonesia. Kiranya Tuhan umatmu, Tuhan tetap teguh imannya. Dan tetap setia berdoa, berseru memohon pengampunanmu kepada mereka yang mengalami, yang menganiaya anak-anakmu tanpa mereka menyadarinya. Kami berdoa ya Tuhan luputkan bangsa kami dari murkamu ya Tuhan yang sedang akan dicurahkan. Karena kelakuan manusia yang selalu ya Tuhan hidup di dalam dosa dan kejahatan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh penjuru Indonesia. Teguhkan iman umatmu dan Tuhan pelihara setiap gereja dengan ajaran-ajaran yang benar dan tidak menyimpang. Semua ya Tuhan boleh mengerti kebenaran firman. Karena kiranya roh kudus berkenan Tuhan curahkan bagi seluruh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kiranya engkau berkemurahan. Memberikan bagi bangsa ini segala kelimpahan bahan pangan dan bahan pokok. Tuhan juga meluputkan dari negeri kami segala ancaman bencana alam yang mengintip. Bencana penyakit baik pandemi atau endemi yang menyerang manusia, hewan, ternak-ternak kami, burung unggas, peliharaan ikan. Bahkan ikan-ikan di lautan, demikian juga bagi tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani dan perkebun. Tuhan luputkan dari segala penyakit dan hama. Biarlah ada hasil yang melimpah, yang mendatangkan kecukupan bagi kebutuhan pangan, bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga kiranya berkenan menjauhkan setiap oknum yang hendak bermain-main demi kepentingan rakyat yang besar. Yang Tuhan menghambat dan membuat harga kebutuhan pokok di masyarakat Indonesia menjadi naik tanpa sebab. Berkati negeri ini ya Tuhan jauhkan dari bencana inflasi dan bencana resisi ekonomi. Dan kami juga berdoa memohon kiranya Tuhan lumputkan dari negeri kami, dari segala pencana perpecahan dan peperangan yang sedang mengintip, mengarah ke negeri kami. Kuatkan pemerintahan kami ya Tuhan, kuatkan presiden dan wakil presiden untuk bisa ya Tuhan melaksanakan seluruh amanat rakyat dengan benar. Tuhan ada satu permohonan hambamu, jika Tuhan berkenan biarlah sebelum berakhir masa tugas presiden kami. Keputusan-keputusan yang kami rasa tidak adil sehingga kami dipersulit di dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Berkenan Tuhan tolong sebelum presiden Jokowi berhenti bertugas, itu semua sudah dicabut ya Tuhan. Kami berseru berdoa memohon kepadamu, lindungilah presiden dan wakil presiden kami dan seluruh jajaran pembantunya, penegak-penegak hukum, penegak keamanan seperti polisi dan juga TNI. Dan seluruh dokter-dokter dan seluruh ya Tuhan penjaga-penjaga perbatasan wilayah dan seluruh mereka yang berkepentingan di dalam memajukan bangsa ini. Tuhan peliharakan dan lindungilah dan kami bermohon kiranya pilihkanlah Tuhan bagi kami seorang presiden yang Tuhan tetapkan untuk melanjutkan kepemimpinan negeri ini setelah Bapak Jokowi selesai bertugas. Pilihkan bagi kami ya Tuhan seorang yang mengasihi setiap bangsa Indonesia, seorang yang memiliki hati yang adil, seorang yang memiliki hati yang lemah lembut dan terlebih ya Tuhan seorang yang nasionalis mencintai kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan lindungilah dia supaya dia jangan jatuh sebelum dia diangkat sebagai presiden dan tepatkanlah hamba-hambamu untuk menjadi penasehat yang akan menuntun dengan nasihat yang baik yang berasal dari Tuhan supaya negeri ini terus dipimpin di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami berdoa untuk seluruh jam-jam ibadah yang akan diadakan di dalam rumah Tuhan di gereja kami termasuk juga ibadah-ibadah doa fajar yang diadakan di pos-pos doa kami kami mohon Tuhan lawat dan Tuhan berkati. Dan sekarang Tuhan kami berdoa memohon kepadamu berkat dan kesembuhan, perlindungan dan kesehatan kepada ibu gembala kami. Tuhan jamah dan beri kepadanya kekuatan bagi jasmaninya dan terutama Tuhan jamah dan beri kekuatan bagi rohnya ya Tuhan. Biarlah roh kudus membuat dia terus bersemangat untuk melayani Tuhan, memberitakan firman ala setiap paginya kepada seluruh jemaat dan biarlah ya Tuhan dia boleh melihat bahwa setiap pekerjaan yang sudah ia kerjakan sejak masa yang lama, kemuannya itu membuahkan hasil yang kiranya menyenangkan hati Tuhan. Peliharakanlah Tuhan kehidupan ibu gembala kami dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, dengan pikiran yang senantiasa tenang dan nama Tuhan Yesus tidak pernah hilang dalam ingatannya. Terima kasih Bapak, sesungguhnya banyak Tuhan yang hendak kami doakan kepadamu. Namun engkau Tuhan yang mengetahui, engkau juga Tuhan yang sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami mohonkan. Oleh sebab itu kami datang, tersungkur di kakimu, bersyukur dan berterima kasih dan memohon agar kiranya engkau berkenan menerima seluruh doa permohonan kami. Doa pribadi yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan saat ini. Demikian juga ya Tuhan seluruh peribadatan ibadah tengah minggu ini. Biarlah Tuhan berkenan menerima sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendakmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami dengan menyapamu. Bapak kami yang di surga, tuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Aamiin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.